Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Boki Jono Halo apa kabar sobat online, lihatlah Pemandangan di belakang Boki Jono Boki Jono temukan harta karun lagi sobat online Sekarang itu di Taiwan itu sedang dilanda angin Topan, apa ya namanya ya Boki Jono lupa ya Tapi karena Boki Jono tinggal di gunung Jadi beberapa hari hujan Terus tanahnya lembab Tumbuh semualah jamur-jamur ini sobat online Oke sekarang langsung kita panen aja ini jamurnya ya Lihatlah Ini jamur apa coba Ada yang tahu enggak, Boki Jono juga enggak tahu ini jamur apa Oke sekarang sebelum dipetik semua kita review dulu bentuknya seperti apa ya Lupa sampai enggak di review dulu sama para suhunya jamur Ini dia sobat online bentuk jamurnya ini kayak jamur pentul ya Tuh Banyak ini sobat online Ada yang tahu enggak kira-kiranya jamur apa ini sobat online Ini kalau yang udah gede kayak gini ya Ini Kalau yang udah mekar bentuknya seperti ini Tapi ini tuh dulu ada apanya ini ya Cincin ini bukan cincinnya ya Kayak gini nih Nah Bentuknya itu seperti ini Kalau yang sudah mekar Warnanya berubah ya Karena ini udah mekar kayaknya udah Kira-kira masih bisa dikonsumsi atau tidak Ini seperti ini tadi ya Bentar Aduh Ya ini udah enggak bisa ini sobat online Kalau yang ini udah Yang gede ini udah enggak bisa ya Nah Ini jamurnya tengahnya enggak bolong ya Rapet ya Jadi bisa dikonsumsi Tapi ini karena sudah Mekrok seperti ini Jadi ini udah Ada luarsa mungkin ya Atau belum ya Tuh udah dimakan sama ulet Nanti kalau udah dimakan sama ulet itu Bisa dikonsumsi manusia Nah sekarang kita panen aja ya Sobat online Ini si jamur pendol Si jamur pendol Tuh Nanti kayak gini tuh Dianya mekar Mekar dengan sendirinya ya Sobat online ya Seharusnya jangan sama empuk-empuk Ini tumbuhnya ya Biar tumbuh terus ya Tuh Ini aja ya Biar enggak Habis Ini kenapa ini Biar enggak punah Ini mimpunya mesti kena deh Nyebeli nih Nih jamur nih Aduh Mantep kali Ini yang tumpang tende Jamurnya tumbuh jamur Ini sobat online Jamurnya tumbuh jamur Ini kasian banget ini Aduh ini jamurnya Kenapa Ini jamurnya Tidak tumbuh dengan normal Oke Ini empuknya Jangan sampai kena Verbuso Biar tumbuh lagi Gini aja Potong nginya Potong gini aja Nah Begitu Bagi jalan itu Kalau petik jamur itu Sebenarnya Tidak suka sama empunya Kayak gini Itu kasian Nanti akarnya habis Tidak tumbuh lagi deh Oh Lumayan banyak Tidak tahu Ini tanannya itu Dia itu Memiliki jamur Sendiri-sendiri ya Kalau bagian sini itu Selalu tumbuh Jamur yang kayak pendol Seperti ini Sebat online Tuh Jamur pendol Tidak tahu Mbak Kicono Nyebutnya Mau jamur apa ya Orang Mbak Kicono Tidak tahu jenisnya Nih si jamurnya Belum mekar Ini yang kasihan banget Ini Kelainan genetik Tapi yang sudah mekar Diabaikan saja ya Nih Sudah Warnanya ini Jamur ini memiliki Dua warna seperti ini ya Depannya seperti ini Belakangnya seperti ini Oke Sekarang Mbak Kicono Mau lanjut Buat panen lagi Panen apa lagi ya Kita cari Sudah bawa tempat Banyak banget Nah kalau di daerah Tepian sini itu Banyakan itu Jamur Raja Jamur king oyster Tuh Ini yang waktu itu Sisa-sisa Mbak Kicono panen Ini Sepatan lain Nuh Itu kan Sisa-sisa Mbak Kicono panen Si jamurnya Ngambek Jadi pindah di bawah Padahal dulunya Di atas Belum ada lagi Tanda-tanda cintanya Belum ada lagi Hari ini Keadaan sungainya Kecil ya Enggak gede-gede Amat ya Padahal katanya Hari ini adalah Pusat badainya Badai Taipung Tapi kok enggak ada Oke Mbak Kicono Mau lanjut Panen ke atas Oke tempat lain Setelah Tadi kita panen jamur Setelah Mbak Kicono Lanjut buat panen Sayur amis-amisan Atau Hatayun Korudata Atau apa Enggak tau lah Sepatan lain Ya Mbak Kicono tau Itu rumput amis-amisan Karena musimnya Ini hujan Terus hawanya itu dingin Paling enak itu Makan sup Yang seger-seger Dan yang seger itu Adalah Hatayun Dan oke Sepatan lain Langsung kita panenin Aja Ini rumput amis-amisan Mumpung Mumpung Belum turun lagi Hujannya Katanya hari ini adalah Angin topan Terbesar Tapi Sampai saat ini pun Belum ada pergerakan Angin Atau hujan Atau apapun Belum ada sama sekali Jadi Kita cepat-cepat panen Siapa tau Nanti benar-benar hujan Sama angin Kan kita gak tau Yang namanya Musim Siapa yang tau Oke Langsung kita panen Nah ini sebetul lain Itu tumbuh dengan Suburnya Ini rumput Amis-amisan Disini ya Ini tumbuh dengan liar Gak ada yang Itu ya Yang melihara lah Terserah Dia mau tumbuh Atau enggak Yang penting Kita abaikan saja Nanti dia tumbuh Dengan sendirinya Tuh Oke lanjut Kita panen Rumput ini tuh Sangat bermanfaat Ya sobat online Apalagi buat Yang punya penyakit Ambien Ini bagus banget Atau Kermi-kermi Sacing-sacing Itu semuanya Pakai rumput ini aja ya Diminum Ini bagus banget Buat kesehatan Dibikin sup Dibikin salat Atau dimakan Buat lalapan Atau Dibikin Koreng telur Apa aja Itu bisa banget Ini sayur ini ya Sobat online ya Dan rasanya itu Juga enak Memiliki aroma Atau ciri khas Yang unik Tunggoknya Anginnya udah mulai Dateng Sobat online Baru aja Dikibahin ya Langsung Mbah Dewa Turunin angin ini Bentar lagi Hujan ini Udah mulai Kerimis Melanda Oke Kita langsung Buru-buru panen Atau Kita panen Dicabut aja ya Sama akarnya Mantap Panenannya Ini lumunik Menganggut Lekas Lekas rying Money Lekas Heisen colors Kayas Matenya In hai 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 pokoknya itu sambil ngantongin kopi nih setahun-setahun dan sambil minum hai 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 Ini nanti mau dibikin cukup aja ya Aduh, angunnya udah tidur-tidur Ketale Potong sak rumput-rumput Terseker banget ini sebatan lain Terima kasih 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 Terima kasih